Tidak kebablasan karena Kartos Wirio mau direstui maupun tidak direstui, dia pasti mendirikan negara Islam. Seluruh pergerakan Islam di Indonesia pada akhirnya akan bermurah ke satu titik dan muara itu mesti negara Islam Indonesia. Misalnya J.I. dan Abu Bakar Bashir, mereka melihat diri sebagai orang yang akan melanjutkan program Kartos Wirio yang dulu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, Puan Berpah Mata Najwa. Sejak berdekat, Indonesia tak harus jadi landa pemenotakan di mana-mana. Sebagian diotaki Belanda, sebagian karena fanatisme sungguh, sebagian karena kecewa, sebagian lagi bermotif agama. Mei 1948, Kartos Wirio memproklamirkan diri menjadi imam negara Islam di Indonesia, berianak pada proklamasi 17.1945 yang disempat di Yobela. Bergapuk pula dengan proklamasi negara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan dari kolom Kahar Bezakar yang pernah bertempur selama Republik Sisi di Jogja. Dan di Aceh, donkereh, yang tak kecil jasanya dalam penerbangan tinggi Tunggal Sukarno-Hatta. Butuh sekitar 17 tahun untuk menumpas DITI, tapi perlu setengah abad berikutnya untuk mencinakan radikalisasi para penerusi ideologi, supaya yang terus berlangsung hingga detik ini. Pemirsa inilah Mata Najwa, revolusi 3 imam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa inilah Mata Najwa Putra Bungsu dari Sekar Maji Marijan Kartos Wirio, Sarjono Kartos Wirio, dan peneliti sejarah Darul Islam, Solahuddin. Selamat malam, Pak Sarjono. Mas Allah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Sarjono dulu. Pak Sarjono sempat berada di dalam hutan dan ikut bergelir ya? Ya, dari sejak lahir sampai usia 5 tahun saya berada di dalam hutan. Bersama seluruh keluarga? Ya, bersama seluruh keluarga. Apa yang diingat dari pengalaman di dalam hutan bersama Ayah Handa Kartos Wirio? Saya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, waktu kecil saya digendong, dan selalu berganti penggendong itu dari satu orang ke orang lain, dan selalu hidup dengan pengasuh. Kehidupan di dalam hutan itu selayaknya pemerintahan negara Islam atau seperti apa? Ya, itu staffnya itu, Bapak itu kan 500 orang itu. Jadi sebuah perkampungan kecil lah. Ada imam, ada pengawal, ada komandan pengawal, kemudian ada juga pembantu-pembantu seperti staff-staff yang saya tidak begitu hafal karena masih anak-anak ya. Nah, tapi yang dilakukan sehari-hari lebih menyusun rencana strategi atau apa yang kegiatan paling menonjol selama berada di dalam hutan itu? Kalau menyusun strategi atau itu kan acaranya rapat-rapat. Kita anak-anak biasanya dibawa sama pengasuh itu jaraknya agak jauh. Karena mungkin akan mengganggu berisik. Tapi Bapak itu juga suka memberikan semacam wujangan, begitu pandangan-pandangan tentang masa depan. Yang saya dengar itu ya, DITI itu adalah semacam organisasi penyangga lah untuk menuju terbentuknya negara Islam Indonesia. Dan dia sudah mengatakan bahwa seluruh pergerakan Islam di Indonesia dalam bentuk apapun itu pada akhirnya akan bermeruat ke satu titik. Dan muara itu mesti negara Islam Indonesia. Pak Sajarun, apa pengalaman yang paling dramatis yang Anda ingat sepanjang hidup Anda di dalam hutan bergeliria bersama ayah Anda? Ya, saya serangan-serangan terakhir saja sebelum turun. Jadi kita diputus hubungan makanan, kemudian kita tiga bulan terakhir itu sudah mulai kekurangan makanan. Dan makanan itu dengan daun-daunan hutan, sehingga kita menjadi kurus. Dan mungkin lutut itu lebih besar daripada betis. Kemudian terputus saya dengan Bapak saya, terpecah. Itu mulai saya sedih banget itu. Bapak saya dibawa oleh komandan pengawal, dan saya juga dengan komandan pengawal yang lain. Kemudian putus lagi dengan ibu. Saya kebagian pengawal kira-kira satu renggu. Ibu saya tidak tahu kemana. Nah, akhirnya komandan pengawal saya itu memutuskan wanita dan anak-anak ini tidak bisa dibawa bergerilia dalam keadaan lapar begini. Lebih baik, ya dititipkan saja. Suruh turun. Nah, kemudian komandan gerilyanya, pengawal pergi lagi meninggalkan kita. Untuk menemukan, mencari induk pasukan. Nah, saya turun. Ketemu dengan Pak Gerbetis. Nah, kemudian karena sudah lama tidak dapat makanan. Saya diberi makan dengan nasi sisa tadi malam dia berjaga. Itulah mungkin dalam sejarah kehidupan saya, makanan terenak di dunia. Seandainya seluruh makanan digabungkan, itu jauh lebih enak makanan itu. Ketika setelah turun. Iya. Kenapa? Karena memang lapar yang sudah lama. Itu terkenang sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Ada anggota keluarga yang juga menjadi korban selama Pak Sarjono berada di dalam hutan dan kemudian turun. Korban itu maksudnya ke dalam pertempuran. Iya. Itu kakak saya yang paling besar, kakak cukup. Itu perempuan dan dia kena sergap tentara, ya kena tembak. Matinya kena tembak. Kalau enam yang lainnya, ya... Usia berapa ketika mati tertembak tentara itu? 18-an. Ada sekitar 40 ulama yang ditugaskan untuk melakukan wirid dan zikir setiap hari. Yang tugasnya adalah, salah satunya adalah menangkap ilham atau wangsit dari langit. Memang pengetahuan kato suwiryo pada mulanya ya, di masa remajanya tentang Islam, itu cetek sekali. Karena pengetahuan Islamnya itu, itu baru diperoleh ketika orang tuanya itu pindah dari Cepuk ke Bojonegoro. Di situ ketemu dia seorang, katakanlah sekarang ini kita bilang Ustadz. Tapi belakangan kemudian, ketika dia berdekatan dengan Hos Cokro Amin Muttor, dia mulai mempelajari Islam secara lebih mendalam. Dia lebih konseptual ketika melihat apa namanya Islam itu. Jadi konsep politik hijriah itu adalah sebuah hal yang bersifat inovatif. Karena dia ingin mengelak dari debate, dari perdebatan antara apakah kita harus bekerja sama dengan Belanda atau kita tidak bekerja sama sekali. Saya ingin ke Mas Salahuddin yang banyak meneliti soal sejarah Darul Islam. Kalau kita bicara Darul Islam, apakah memang asal mulanya ide itu bisa ditelusuri sampai ke kato suwiryo? Saya pikir ya, bahkan istilah Darul Islam sendiri, kalau menurut Muhammad Nasir, yang mengintrodusir istilah Darul Islam itu sendiri adalah kato suwiryo. Dalam wacana politik tahun 30-an, istilah Darul Islam itu tidak dikenal. Orang-orang yang memperjuangkan negara Islam mengatakan istilahnya negara berdasarkan Islam. Tetapi bahwa gagasan tentang negara Islam itu bukan murni pertama kali diintrodusir oleh kato suwiryo. Karena misalkan partai syarikat Islam sendiri yang dipimpin oleh Cokro Aminoto, itu juga punya tujuan mendirikan negara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita melihat statuta dari PSI sendiri. Jadi gagasan negara Islam bukan eksklusif milik kato suwiryo. Latar belakang apa yang membentuk karakter atau yang membentuk pola pemikiran sehingga akhirnya tercetus Darul Islam? Kita bisa mengatakan bahwa latar belakangnya sebenarnya adalah abangan. Dia bukan dari kalangan santri. Bahkan dia juga belajar agama, awalnya lebih banyak dari buku-buku berbahasa Belanda. Kalau kita sebut bahwa apakah kato suwiryo seorang ulama, mungkin untuk kata apa, kalau kita memakai kategori seorang ulama itu harus mengerti bahasa Arab, mengerti mustola hadis, mengerti ilmu tafsir dan sebagainya. Itu tidak masuk. Tetapi dengan latar belakangnya pendidikan dia dari sekolah umum dan kelihatannya memang dia adalah seorang yang cerdas sampai dia bisa diterima di sekolah kedokteran. Dan kemudian dia berinteraksi dengan beberapa tokoh penting, pemahaman keagamaannya menjadi sangat unik menurut saya. Artinya buat saya, dia punya pemikiran Islam yang orsinil. Walaupun latar belakang keagamaannya bisa kita katakan minim, tetapi pemikiran-pemikiran keagamaannya sangat orsinil. Ada analisa yang menyebut bahwa sesungguhnya latar belakang keislaman atau Islamic Credential Kartus Wiryo tidak terlalu kuat. Nah, tapi bagaimana menjelaskan misalnya ritual-ritual yang biasa dilakukan, seperti bertapa di gunung, kemudian juga ada kepercayaan terhadap keris dan pedang yang selalu dibawa. Bagaimana menjelaskan itu? Ini juga berkaitan dengan paham keagamaan yang dianut oleh Kartus Wiryo. Paham keagamaan yang dipahami oleh Kartus Wiryo juga dipengaruhi oleh pemahaman Torekot. Pemahaman Sufisme yang kelihatannya dia adopsi ketika dia belajar agama di Malangbong pada awal tahun 30-an. Selain itu juga mungkin latar belakang dia sebagai orang Jawa yang akrab dengan tradisi-tradisi kebatinan Jawa, itu cukup membentuk pemahaman keagamaan dia dari sisi spiritualisme. Betul bahwa rame dibicarakan, misalkan dia praktek-praktek mistik itu diterapkan di dalam gerakan Darul Islam. Salah satu contohnya misalkan, di daerah, mereka punya istilah D1, D1 itu daerah yang dikuasai penuh oleh orang-orang Darul Islam, itu setiap hari ada sekitar 40 ulama yang ditugaskan untuk melakukan wirid dan zikir setiap hari, yang tugasnya adalah salah satunya adalah menangkap ilham atau wangsit dari langit. Dan wangsit-wangsit dari langit itulah yang kemudian nanti akan disampaikan kepada para pimpinan Darul Islam. Nah, tradisi-tradisi seperti itu memang cukup kuat di kalangan Darul Islam. Nah, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia seorang penganut spiritualisme, itu berarti islami kredensial dia rendah. Sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Itu aja yang saya ingin pegang tekankan. Pasor Jeno, sempat ada cerita misalnya ada benda pusaka keris kidongkol, kemudian ada pedang kirompang yang kemana-mana selalu dibawa oleh ayah Anda Kartosuwirio. Tidak, tidak dibawa sama ayah saya, itu dibawa oleh pembantu. Tapi itu diakini ada kekuatan magisnya? Enggak. Si donggol itu adalah keris, itu warisan dari Eyang Sinunuk. Kalau kirompang itu, itu warisan dari Eyang Sinunuk juga diterimanya, tapi itu dari kesultanan di Arab. Kirompang itu, pedang bekas perang, itu ada lubangnya, sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak efektif. Tapi itu ditulis huruf Arab. Kalau tidak salah, Bismillah sebelahnya, sebelah sahadat, itu ditoreh, kemudian dicor dengan emas. Nah, tapi saya belum pernah melihat si rompang yang asli itu sebenarnya. Karena setelah itu dirampas, dimasukin museum. Dan di museum tidak boleh dibuka. Ada juga mitos-mitos seperti Imam Ratu Adil, yang kemudian dikaitkan dengan sosok Kartosuwirio. Ini kan juga menambah, lagi-lagi tadi walaupun Anda tidak sependapat bahwa itu mengurangi islami kredensianya, tapi kan itu menambah Islam kejawenya, dan kemudian rasanya agak janggal. Kalau pendiri negara Islam juga percaya hal-hal mistis seperti itu. Saya pikir itu penting sebenarnya, bagi sebuah gerakan seperti Darul Islam. Jadi kan itu sebuah hal yang wajar saja, bahwa bagaimana seorang pemimpin membangun wibawa. Itu kan cerita bukan hanya itu. Misalkan cerita bahwa Kartosuwirio itu punya kekuatan magis. Bagi siapapun yang keluar dari Darul Islam, dia akan mengalami kutukan. Ada istilahnya itu kutukan dewa. Yang kemudian memang orang-orang yang keluar tersebut memang meninggal. Tetapi kan setelah diselidiki bahwa dia bukan meninggal karena kutukan, tetapi karena dibunuh oleh pasukan, apa namanya, pasukan tentara Islam Indonesia waktu itu. Nah saya ingin mengatakan bahwa, menurut pemahaman seperti apa, Islami kredensial dia tidak mumpuni. Kalau menurut pemahaman Islam versi yang dipahami, misalkan orang-orang pemahaman salafi atau wahabi, bisa jadi pemahaman keislaman dia memang tidak mumpuni. Tetapi kalau kita melihat Islam dari pandangan yang lebih tradisionalis, saya pikir praktek yang dilakukan oleh Kartosuwirio bukan hanya dilakukan oleh Kartosuwirio, kita lihat kiai-kiai di Jawa juga, ulama-ulama langitan juga melakukan hal yang serupa. Ada juga kaitannya dengan bagaimana diajarkan oleh Cokro Aminoto, kemudian juga bagaimana kaitan cepu di sana dan sebagainya, itu juga mempengaruhi latar belakang pemikirannya? Saya pikir iya. Latar belakang pemikiran itu ada, dia sebagai orang Jawa tidak bisa melepaskan latar belakang kultural dia. Sehingga menurut saya pemahaman mistiknya itu kombinasi antara pemahaman mistik Jawa, berkombinasi dengan Torekar. Bahwa tapi kemudian itu menjadi kebablasan ketika mendirikan negara Islam? Tidak kebablasan, karena Kartosuwirio mau direstui maupun tidak direstui, dia pasti mendirikan negara Islam. Memang bersamaan ketika itu, Kartosuwirio sebagai pemimpin tertinggi, lalu dia mampu ditangkap oleh Kaharmusakar di Sulawesi Selatan, dalam bentuk lain juga ada di Aceh, Daukere, di Kalimantan Selatan ada Ibu Hajar. Walaupun ada perbedaan-perbedaan tertentu di antara ketiga pendukung gerakan ini, tetapi pada awalnya mereka berinduk pada Kartosuwirio. Belakangan lalu mereka pecah. Orang-orang ini sudah mempunyai pengaruh politik yang kuat di daerahnya masing-masing. Kartosuwirio sudah mempunyai kekuatan politiknya sebagai toko syarikat Islam dan sebagai toko masyumi di Jawa Barat. Daud Breh sudah mempunyai pengaruh di Aceh sebagai toko besar ulama Aceh. Kaharmusakar sudah mempunyai pengaruh di Sulawesi Selatan. Titik balik ketika akhirnya memberontak mendirikan negara Islam, itu banyak yang menganalisa lebih karena latar belakang politik, kekecewaan politik daripada keyakinan keislaman. Saya pikir tidak. Karena sejak tahun 30-an kalau kita baca semua buku yang ditulis oleh Kartosuwirio, dia sudah bicara tentang negara Islam. Tetapi timingnya, ini kan soal cara. Awalnya dia bergabung dengan masyumi setelah Indonesia merdeka. Tetapi bahwa dia merasa bahwa melalui jalar demokrasi mungkin, parlamenter itu terlalu bertele-tele, apalagi kemudian politik waktu itu dikuasai oleh golongan yang dianggap sebagai golongan komunis. Dan kemudian, kelompok yang memegang kekuasaan ini melakukan perudingan-perudingan dengan Belanda yang sangat tidak cocok dengan karakter politik Kartosuwirio. Kartosuwirio ini kan terkenal sebagai pendukung gagasan non-kooperatif. Di mana dia berselisih dengan Agus Salim, karena Agus Salim menerima Voxrat. Bahkan dia berselisih dengan Abi Kusno, yang merupakan adik kandung Cokro Aminoto. Karena misalkan Abi Kusno menginginkan terbentuknya Parlemen Indonesia, yang dipaksilitasi oleh Belanda. Dia sejak awal memang tokoh yang anti-kompromi. Tetapi momennya, timingnya ketemu ketika Perjanjian Renville. Ketika misalkan di Perjanjian Renville itu, negara, wilayah kekuasaan Indonesia berkurang, hanya tinggal sepertiga, dan Jawa Barat kemudian ditinggalkan, itu timing yang pas buat dia kemudian untuk memilih jalan yang disebut jalan subversif. Pendidikan negara Islam. Jadi titik baliknya di situ? Iya. Bahwa kemudian menjadi lebih radikal itu konsekuensi dari pemilihan cara perjuangan yang berbeda? Iya. Dia semakin radikal, tentu saja karena situasinya, ketika dia sudah mendeklarasikan negara Islam Indonesia, kemudian dia mengukuhkan bahwa negara Islam Indonesia itu adalah negara dalam keadaan darurat, di sana radikalisme terjadi. Mulai dari pemahaman jihadnya. Kalau kita lihat di buku-buku yang ditulis oleh dia, dia itu masih mengatakan bahwa jihad itu ada dua, jihad akbar dan jihad kecil. Jihad besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Sementara jihad kecil itu berperang. Tetapi setelah dia mendeklarasikan negara Islam Indonesia dalam situasi darurat menjadi berubah. Itu sangat terkesan sekali bahwa jihad yang utama adalah jihad kital visabilillah. Berperang di jalan Allah. Nah mulailah di sana muncul pemahaman-pemahaman yang cenderung mungkin kita anggap ekstrim. Misalkan, pemahaman-pemahaman membenarkan untuk membenuh warga-warga sipil yang tidak mau bergabung dengan darul Islam. Kalau kita lihat undang-undang pidana darul Islam itu, memang undang-undang pidana dalam situasi darurat, itu langsung negara itu membagi. Mana yang disebut umat muslim, mana yang bukan. Orang Islam itu, walaupun seluruh Jawa Barat misalkan kebanyakan mayoritas orang Islam, tetapi DI itu langsung bagi. Yang nerima darul Islam, itu dianggap muslim. Yang tidak menerima, dianggap musuh. Konsekuensinya karena mereka dianggap musuh, maka mereka boleh dibunuh. Makanya muncul aksi-aksi yang disebut FAI. Perampokan-perampokan yang dilakukan penyerangan-penyerangan pasukan darul Islam terhadap masyarakat di wilayah gerilya mereka. Hubungannya dengan pemerintahan ketika itu? Hubungan di pemerintahan di awal-awal sebelum perdeklarasian kan sebenarnya ada komunikasi. Misalkan dia berkomunikasi dengan Hatta dan Nasir. Bahkan Nasir sendiri kan sempat mengirim utusan, yaitu salah satu gurunya, Ah Hasan, salah satu tokoh persis untuk bertemu dengan Kartos Wirio. Walaupun memang kemudian pesan yang disampaikan oleh Nasir itu terlambat, karena Kartos Wirio sudah keburu mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Dan kemudian situasi diperburuk ketika pasukan dari Jogja, Siliwangi, kembali ke Jawa Barat. Karena Kartos Wirio sudah mendeklarasikan negara darul Islam dan wilayahnya ada di Jawa Barat, mereka menginginkan bahwa tentara Siliwangi yang kembali itu menyerahkan senjatanya kepada TII. Dan kemudian pasukan Siliwangi itu kalau bisa ikut bergabung, itu yang ditolak. Kemudian terjadilah sebuah pertempuran di daerah sekitar Tasik Malaya, yang kemudian setelah pertempuran itulah, kemudian Kartos Wirio mulai mendeklarasikan perang segitiga. Perang tidak hanya dengan Belanda, tapi juga dengan pemerintah Indonesia. Di sana hubungan mulai memburuk. Sempat juga ada analisa bahwa sesungguhnya, apa yang dilakukan Kartos Wirio itu mendapatkan restu dari Jenderal Sudirman. Sempat ada juga pengakuan dari Bung Tongo yang mengatakan bahwa, apa namanya, yang dilakukan semata-mata untuk langkah taktis TNI ketika akhirnya penyajian refill memutuskan wilayah kedaulatan berkurang dan sebagainya. Seberapa tepat analisa itu? Masih sangat spekulatif soal itu. Tetapi bahwa betul Nasir Sudirman membantu dana kepada Kartos Wirio karena kehadiran Kartos Wirio di Jawa Barat sangat penting untuk menjaga wilayah, iya, betul. Tetapi kalau kita katakan bahwa direstui dalam pengertian pendirian negara Islam Indonesia direstui oleh Sudirman, itu menurut saya sangat spekulatif. Bahwa tapi kemudian itu menjadi kebablasan ketika mendirikan negara Islam? Tidak kebablasan, karena Kartos Wirio mau direstui maupun tidak direstui, dia pasti mendirikan negara Islam. Karena itu sebuah cita-cita yang sudah lama tertanam di benak dia. Jauh sebelum yang namanya General Sudirman aktif. Tahun 30-an, tahun 29-an, kalau kita baca di tulisan-tulisan dia, di Fajar Asia, artikel-artikel yang dia tulis, dia sudah bicara tentang negara Islam. 14 tahun baru akhirnya berhasil dilumpuhkan lewat operasi petis. Iya, pagar petis. Oleh operasi pagar petis. Kenapa akhirnya itu bertahan sampai sedemikian lama? Butuh waktu 14 tahun. Iya, kita bertahan di hutan itu karena yang di hutan itu sebenarnya kecil. Itu hanya gunung es saja. Masyarakat yang sebenarnya itu di daerah. Yang bekerja, itulah yang memberi makan oleh tentara-tentara yang ada di hutan. Itulah yang mengakibatkan kita bisa bertahan lama. Ada analisa berbeda? Masalah kenapa bisa bertahan? Saya pikir ada, ya. Begini, di awal-awal, terutama di pemerintahan Nasir. Nasir ini kan masih percaya bahwa hubungan baik bisa, dia punya hubungan baik dengan Kartos Wiriung. Sehingga misalkan operasi-operasi militer yang dia lakukan, sebenarnya operasi militer setengah hati. Tidak cukup serius. Ketika Nasir menjadi Perdana Menteri. Jadi dia masih percaya bahwa jalan negosiasi bisa dia lakukan. Tetapi kemudian pemerintahan Nasir jatuh tahun 50-an. Indonesia juga punya problem. Ketika muncul pemberontakan di mana-mana. Ada PRRI, Permesta, dan sebagainya. Dengan situasi seperti itu, waktu itu Indonesia harus membagi sumber daya militernya ke berbagai tempat. Artinya apa? Karena banyaknya begitu banyak pemberontakan, sehingga akhirnya upaya untuk menangani Darul Islam juga, tidak terlalu cukup serius sebenarnya. Itu yang menyebabkan faktor-faktor eksternal yang membuat Darul Islam bisa bertahan menjadi lebih lama. Tetapi saya melihat bahwa Darul Islam pun melakukan sebuah kesalahan. Jadi kesalahan yang dia lakukan adalah menurut saya sebuah tindakan menggali kuburannya sendiri ketika mereka mulai melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap masyarakat yang dianggap tidak mau mendukung Darul Islam. Itu di buku Hawk Denggel itu bahkan dilampirkan dokumen-dokumen milik Darul Islam yang bercerita tentang penghasilan Darul Islam dari aksi-aksi penyerangan dan fa'i. Termasuk mereka merebut ternak, mengambil harta benda warga, dan sebagainya. Nah, situasi ketidakpuasan dan kemudian masyarakat yang sudah lelah dengan konflik ditambah belakangan aksi-aksi Darul Islam yang mulai menyerang warga, itu yang membuat sebenarnya secara tidak sadar Darul Islam pun menjadi semakin melemah. Misalnya, J.I. dan Abu Bakar Bashir, mereka melihat diri sebagai orang yang akan melanjutkan program. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua persamaan diantara tokoh-tokoh itu adalah, yang pertama justru kita harus tetap hormati mereka sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan yang gigih, melawan penjajahan baik Belanda maupun penjepat. Mereka adalah orang-orang yang cinta tanah air gitu ya, yang bersumpah setia kepada negara proklamasi di Jumlas Agustus pada awalnya. Tapi yang sekaligus keroni adalah persamaan kedua, mereka kemudian menjadi orang-orang yang kecewa karena problem di daerah masing-masing. Kita tahu karena di Jakarta ada kekecewaan karena masukan dia yang berilih awan Sulawesi Selatan, dia minta untuk disatukan ke dalam TNI, kontes, macam-macam, tidak berapa tidak dikabungkan. Kemudian juga, karena saudara kita tahu, dipiju oleh perjanjian Renville dan juga pengenangan Renville sesudahnya. Sebelumnya juga tinggal jatuhnya sudah kecewa, tapi yang menjadi pemiju adalah perjanjian Renville, yang mengharuskan semua aparat dia, sebuah terkait, dan menghubungkan kecewaan yang menarik dari perjanjian Renville. Dia merasa dia sudah bertopok di lembaga dan ditinggalkan, rakyatnya di tinggalkan. Akan juga seperti dulu, ajar ini, jauh-jauh kita tahu ketiga, ya ini sudah beruntungkan mereka pada awal yang sama sekali dan beruntung. Ketika beruntungkan kecewaan yang di luar tahun 1948, tahun 1948, dia sudah mendirikan TI, Pentara Islam Indonesia tahun 1948, tetapi baru memproklamasikan negara Islam Indonesia tahun 1949. Di Aceh, Daud Berereh, belum apa-apa, belum ada apa-apa. Tahun 1949 itu kita tahu waktu itu Indonesia ada negara Republik Indonesia Serikat, yang Puan Mook bikin negara-negara boneka, antara lain dibuat negara Sumatera. Daud Berereh dikontak oleh salah-salah seorang kepala negara Sumatera itu diajak untuk bergabung. Dalam negara Sumatera, Daud Berereh, apa yang jawabannya dia bilang, di Aceh kami tidak ada perasaan kedaerahan, kami semua republik itu. Tahun 1949, dia ajak seperti itu. Jadi semuanya berpayung kekecewaan, kekecewaan politik. Bahwa kemudian masuk unsur ideologi di situ, itu karena kesamaan pola dikit, kesamaan pola pikir, atau karena yang paling mudah menjadikan simbol adalah Islam. Kesempatan kekecewaan politik lagi, karena ini menjadikan kekecewaan alat untuk kita lakukan peluang yang kita tahu. Menyakukkan peluang, peluang kesempatan, peluang kesempatan yang akan menjadikan. Sebenarnya kita akan mencatatkan dengan Islam seperti kita. Kesempatan ada rencana untuk negara Islam Indonesia dengan kesatuan rotasi imamnya, ada Kartu Suwirio, kemudian juga Daud Berereh, dan Kahar Muzaka. Nah, tapi kenapa kemudian ini tidak berhasil? Saya kira karena semua punya kepentingan sendiri dan biasanya yang menjadi motivasi pejuang-pejuang di setiap daerah adalah motivasi yang sangat lokal. Walaupun Islam dipakai sebagai ideologi secara umum. Tetapi misalnya, pada tahun sekitar 1961, Kahar Muzaka usahakan mendirikan yang dinamakan RPII, Republik Persatuan Islam Indonesia. Tapi dengan dia sebagai ketua, dan sama sekali tidak disenangi oleh Kahar Muzaka sama Daud Berereh, walaupun tidak pernah ada pertemuan face-to-face, itu hanya melalui komunikasi dan lewat kurir dari satu daerah ke daerah lain. Tapi akhirnya gagal karena yang Kahar Muzaka inginkan adalah semacam federasi dengan satu bagian Aceh, satu bagian Jawa Barat, satu bagian Sulawesi Selatan. Tapi dengan dia sebagai pemimpin, dan orang di Aceh dan di Jawa Barat hampir merasa dikhianati oleh Kahar Muzaka. Sehingga pada tahun 1974, waktu Daud Berereh diangkat sebagai imam dari gerakan Darul Islam yang sudah dihidupkan kembali, ada utusan dari Sulawesi Selatan yang harus minta maaf kepada orang dari Jawa Barat dan orang Aceh, karena mereka merasa tersinggung atas apa yang dibikin Kahar Muzaka dengan EPI. Jadi walaupun misalnya tujuannya, cita-citanya sama negara Islam, tapi sesungguhnya kepentingan lokalnya lebih kental. Ya, betul. Dan itu terlihat sekarang, sampai sekarang menurut Anda? Sampai sekarang jelas, karena kalau kita lihat misalnya bagaimana keturunan dari setiap gerakan di setiap daerah, misalnya gerakan yang muncul di Aceh adalah GAM yang lebih terkenal untuk nasionalisme Aceh daripada untuk ideologi yang Islam. Sehingga tahun 1998, kalau tidak salah, ada orang dari Al-Qaeda yang dikirim ke GAM untuk mengajak mereka ikut dalam semacam partnership untuk melawan AS dan sebetulnya. Dan GAM sama sekali tidak berminat, karena untuk mereka, dukungan dari negara-negara Barat sangat penting sekali untuk gerakan mereka. Dan juga ideologi Islam secara internasional tidak kuat seperti nasionalisme Aceh, walaupun budayaan Islam sangat penting untuk orang Aceh sendiri. Tapi ketika itu penting untuk menunjukkan mempunyai kaki atau paling tidak perwakilan di mana-mana, sehingga dipentukan perwakilan bersama ini. Ya, pada waktu, pada waktu itu memang ada buka berusaha dari warna-warna yang akhirnya menjadi jelas. Dia untuk mencari warna di setiap daerah, tapi ada yang mau buka berusaha dengan warna-warna, salat-warna, dan jihadi sudah selatan di olipi, ada yang tidak sama sekali. Dan saya kira juga rasa reakionalisme sangat kuat, dan juga sudah selatan juga. Jadi kalau kita lihat antara tiga imam itu, yang paling dihormati oleh kelompok salafi jihadi, justru Kartu Sewirio daripada Kahramuzakar, Fatnau, J.I. dan Abu Bakar Bashir, mereka melihat diri sebagai orang yang akan melanjutkan program Kartu Sewirio yang dulu. Jadi reuni pertama justru, D.I. yang dari Jati Arab semuanya, merasa kalau kumpul nggak aman, gitu aman di tanah. Ini justru dipasilitasi. Bagaimana menjelaskan transformasi gerakan di tahun 40-an, D.I.T.I.E. dengan gerakan-gerakan yang muncul pada tahun 90-an sekarang ini? Saya kira di setiap daerah ada transformasi yang begitu. Kalau kita lihat di Jawa Marat, misalnya, ada banyak orang yang pada tahun 93, masih dari D.I.E. menjadi jemaah, karena pada waktu orang-orang dikirim ke Afghanistan, misalnya pada akhir tahun 80-an, mereka ke Afghanistan sebagai mengguna D.I. Tapi pada waktu ada percangan antara dua penduduk yang D.I. pada waktu itu, Abdullah Sungkar dengan Ajinan Mas Duki. Ada orang yang terpaksa pilih, mereka akan tetap dengan D.I. atau nyebrang dengan Abdullah Sungkar menjadi J.I. Jadi pada saat itu, ada satu perpecahan yang cukup besar. Orang-orang yang ikut dengan J.I.E. adalah salah satu perpecahan. Tapi ada juga di Jawa Barat, satu kelompok lain yang juga keturunan dari aspek ideologis, dari Kartu Sewirio, namanya Ring Banten yang jadi suatu kelompok yang lepas atau pecah dari D.I. pada waktu konflik Ambon. Nah, Ring Banten itu basisnya di Pandeklang, di Banten, yang dulu juga basis D.I. Dan orang-orang yang ikut dalam kelompok itu terdiri dari anak-anak yang bapaknya atau pemanya atau neneknya pernah bergabung dengan D.I. jaman dulu. Jadi ada benang merah dari generasi pertama dengan D.I. Sampai anak-anak termasuk orang yang jadi pembunuh diri di Bali pada bulan Oktober 2002. Dan dialah yang menjelaskan bahwa dia ikut dalam operasi Bali karena dia ingin mengembalikan Jawa Barat dan Indonesia kepada kejayaan negara Islam Indonesia yang dulu. Itu di Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat Sulawesi Selatan, juga sangat menarik karena ada anak buah dari Kahramu Zakar yang setelah dia ditangkap melarikan diri ke Sabah, ke Malaysia. Dan mereka tetap di situ dan bikin kelompok D.I. yang baru. Sehingga sekarang ini, kalau kita melihat siapa yang menguasai transit antara Indonesia melalui Sabah ke Mindanao, semuanya jaringan D.I. Yang sebagian besar memang keturunan dari orang yang melarikan diri pada tahun 65-66, kira-kira begitu. Dan orang yang paling penting di jaringan tersebut adalah mantan menhan dari Kahramu Zakar, namanya Subisi Daris. Yang juga menarik, ada satu orang yang namanya Ahmed Syed Paulana yang telah ditempat oleh D.I. 88 pada tahun lalu. Dia ditangkap oleh Malaysia pada tahun 2003 dan waktu ditangkap mengakui D.I. sebagai anggota Republik Persatuan Islam Indonesia, justru organisasi yang digirikan oleh Kartu Sewerio pada tahun 61, kira-kira. Dan orang Indonesia bingung apa itu, apakah organisasi Baru atau organisasi teroris Baru. Tapi kalau mereka tidak pernah dengar namanya P.I., tidak mengetahui bahwa Kau mana, justru, memiliki segala identifikasi. Kalau kita bicara gerakan yang transformasikan, istilah lahir kembali. Atau memang mereka selama ini tidak pernah mati? Jangan-jangan ini pernah mati punya masalah baru-baru awal bagi Komen Okses yang berasal-basis di bawah itu. Bisa bermain-main dengan kelompok-kelompok Islam ini. Mereka menggunakan, mungkin tahu bahwa punya basis juga untuk memenangkan pemilu waktu itu untuk Golkar tahun 71, gitu ya. Sehingga diadakanlah pertemuan di Bandung, di Jalan Cito Aksan. Yang bisa dikatakan itu jadi reuni pertama justru. DI yang tadinya ti-Arab semuanya merasa kalau kumpul gak aman, gitu akan ditangkap. Ini justru dipasilitasi, dikasih kuat, dikasih jaminan keamanan. Untuk kepentingan politik ketika itu. Untuk kepentingan politik. Kampanye Orde Baru. Ada kempanye politik Orde Baru. Dan juga kita tahu bahwa Orde Baru ini adalah rejimu sangat keras terhadap komunisme. Jadi itu kan komunisme adalah juga musuhnya Islam. Sehingga diarangkulan. Musuhnya musuh adalah teman. Dampak dari kemudian berusaha bermain-main atau memelihara anak macan. Akibatnya, salah satu bahwa dikucapkan waktu itu antara orang yang tahu, jadi ngomong dari makin, dan orang yang tidak. Tapi ada juga akibatnya bahwa orang yang terkai mulai gerakan darah Islam untuk mempersatukan kembali. Kita harus lihat bahwa bisa juga terjadi lagi pada zaman sekarang ini. Dan kalau misalnya kita lihat program kooptasi yang dibikin oleh polisi pada sekarang ini, ada beberapa orang yang menerima uang, misalnya kalau tidak salah Abdullah Sunata dan Abu Tolod, yang sebetulnya tidak sama sekali mau kembali ke negara Republik Indonesia, NKRI. Tapi mereka akan tetap mau memperjuangkan negara Islam. Mas Ugro, siapa saja nih tokoh-tokoh DI atau anak-anak dari tokoh-tokoh DI DI yang kemudian dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh Orde Baru ketika itu? Ya kita tahu waktu pertemuan situ Ahsan, Bandung itu, yang pertama kali jadi semacam meriuni besar, para anggota DI dan generasi keduanya juga mulai ikut ya anak-anaknya ya, hampir sebagian besar tokoh-tokoh darul Islam waktu itu berkumpul. Kita tahu di situ ada Pak Dodo Muhammad Darda, ada Ateng Jailani, ada Adah Jailani, ada Danu Muhammad Hasan. Itu rumah punya Pak Danu Muhammad Hasan. Jadi mereka berkumpul, katanya siang hari ada pintut Soeharto, orangnya Alimurtopo datang ke situ bicara soal bagaimana menggalang suara untuk memenangkan Golkar Pemilu 71. Tapi malamnya mereka bicara tentang bagaimana menghidupkan kembali negara Islam Indonesia. Dan spesifik tadi yang disebutkan ada yang kemudian diberikan bisnis, ada yang bahkan mendapatkan pekerjaan di Bakin, begitu ya melihat meja dan kursi. Jadi Pak Ateng Jailani, Pak Ateng Jailani itu diberi bisnis minyak tanah, jadi distributor minyak tanah di Jawa Barat. Kemudian juga Pak Danu Muhammad Hasan, itu akhirnya Pak Hilmi Aminuddin PKS, itu dia sebetulnya juga dikasih modal untuk berbisnis, tapi dia tidak cakap berbisnis, sehingga kemudian oleh pintut Soeharto ditarik untuk kerja di Bakin. Dia ada, punya meja memang di Bakin beberapa teman-teman BI sendiri waktu di pengadilan menyebut itu spesifik gitu. Tapi dalam tulisan tempo, waktu itu kita pembirmasi kepada Pak Hilmi Aminuddin, dia bantah, dia bilang, Pak Ayahnya, Pak Danu Muhammad Hasan itu memang mendapat pembunuhan karena dia adalah veteran dari ini, angkatan 45 juga, sangkatan dengan Pak Alimurtopo. Tiga impak, Kartosulirio, Kaharmuzakar, dan Daukira adalah kejuang, mereka juga berlambat. Bagi Republik mereka pahlawan sekaligus lawan, berjasa luar biasa namun berada di persimpangan zaman yang terancak sejak alas. Tak cuma DIP, Indonesia harus menghadapi peruntungan RDI, RMS, dan tempat lain yang masih saudara. Diri politik, keyakinan kemuliaan, cita-cita pendidikan negara Islam berangsung terkenal, tapi tergantikan oleh radikal misal di antara sebagian kemarin. Aspirasi DIT yang ingin alamak diadari hingga, diyakinya oleh mereka yang salah kemenang, mematuhkan teror sebagai jihad Islami. Di masa lalu, pemerintah juga lalai, demi kepentingan politik sengaja memelihara anak singa, tanpa sadar, singa. Terima kasih telah menonton!